Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi sama gue Tony di channel yang selalu menyajikan tutorial-tutorial editing video khususnya editing yang menggunakan software Adobe Premiere Pro dan di channel ini gue selalu berusaha untuk bagaimana caranya menyampaikan tutorial kepada kalian dengan jelas dengan bahasa yang mudah dipahami agar kalian nantinya bisa mengikuti tutorial yang gue berikan ini dengan baik dan bisa kalian perhatikan sendiri di video kalian dengan kata lain, gue punya target bahwa apa yang gue berikan ini ilmunya bisa diserap oleh kalian semua tidak lupa juga gue ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua ya yang sudah subscribe channel ini, yang sudah like, komen semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki, amin oke, video kali ini adalah video bagian kedua dari video yang sebelumnya yaitu 5 rahasia cara editing di Premiere Pro harapan gue semoga video ini bisa membantu kalian untuk melakukan editing dengan mudah, cepat, dan praktis sehingga pekerjaan editing kalian bisa dikerjakan dengan nyaman oke, kita langsung aja masuk ke cara yang pertama simak videonya berikut ini bisa kalian lihat disini ada beberapa video yang sudah gue siapkan dengan masing-masing video memiliki durasi yang berbeda-beda gue akan menyusun video ini dalam satu susunan kita akan menyamakan durasi videonya dengan memotong atau cut pada video klik pada ikon ini biasanya apabila kita akan cut video sebanyak ini kita akan memotongnya satu persatu seperti ini cara ini bisa dibilang kurang praktis alias kelamaan nah, gue akan kasih tau cara praktisnya pada kalian yaitu sekali klik langsung terpotong semua videonya gue kembalikan dulu videonya seperti semula oke, caranya kalian tekan shift pada keyboard dan cut pada posisi yang kalian inginkan amazing! semua video terpotong secara otomatis hanya dengan satu kali klik tinggal kita blok hasil cutnya lalu delete sekarang durasi videonya sudah sama oke, kita lanjut ke cara yang kedua disini ada satu buah video kita play terlebih dahulu seperti yang kita lihat pada saat kita play video kita hanya bisa melihat atau preview video dengan layar sekecil ini nah, bagaimana caranya agar saat kita preview video yang kita play ini bisa full screen caranya, kita tahan control pada keyboard kemudian klik tombol yang ini pada keyboard hasilnya bisa kalian lihat sendiri untuk mengembalikannya, ulangi cara tadi tahan control dan klik lagi tombol ini maka layar akan kembali seperti semula tentunya kita bisa lebih puas apabila saat preview video layarnya full screen gimana? lanjut? oke, langsung aja kita masuk ke cara yang ketiga sekarang kita akan membuat teks terlebih dahulu kita ke file pilih new lalu pilih legacy title kita klik pada icon teks dan kita tuliskan teks disini misalnya selamat datang kita bisa ganti fontnya dulu dan warnanya setelah kita menuliskan teks selamat datang ini kita ingin menambahkan kotak sebagai backgroundnya kita klik icon rectangle ini kemudian kita buat kotaknya sesuaikan ukurannya dengan teks kita akan meletakkan teks ini di atas kotak nah, ternyata tidak bisa mungkin di antara kalian ada yang mengalami hal seperti ini pertanyaannya bagaimana caranya agar teks ini bisa berada di atas kotak ini? kalian tidak perlu menghapus teks kemudian menuliskannya lagi caranya kalian klik pada teks kemudian tahan kontrol pada keyboard lalu klik X lalu klik V hasilnya sekarang teks otomatis berada di atas kotak dengan kata lain kotak ini sudah menjadi backgroundnya gimana? keren kan? oke, kita lanjut lagi ke cara yang keempat kita balik lagi ke lembar kerja Adobe Premiere di video sebelumnya yang berjudul 5 Rahasia Cara Editing di Premiere Pro gue pernah bahas tentang cara atau teknik mengelola workspace dari cara memindahkan kolom efek project, efek kontrol, dan lain-lain buat kalian yang belum nonton silahkan klik videonya yang aku rekomendasikan di atas ini sayang kalau dilewatkan nah sekarang gue akan bahas kolom timeline-nya disini sudah ada satu buah video gue akan coba play video ini perhatikan garis kursor pada timeline dia bergerak kemudian balik lagi ke awal mungkin sebagian orang ada yang kurang nyaman dengan hal seperti ini disini gue akan kasih tau cara alternatifnya caranya kita ke edit lalu pilih reference lalu pilih timeline di playback auto-scrolling pilih smooth scroll tekan ok kita akan lihat hasilnya kita play videonya sekarang garis kursor pada timeline tetap pada posisinya dan yang bergerak durasi videonya yaitu kebalikan dari yang pertama tadi atau page scroll kita lihat perbedaannya sekarang kalian merasa nyaman pada posisi yang mana page scroll atau smooth scroll untuk mengembalikan posisi ke awal atau ke posisi page scroll kalian bisa ulangi cara tadi tinggal digantias aja oke guys masih ada satu lagi cara yang kelima simak videonya berikut ini disini ada video berikut audionya atau back soundnya kita play oke itu tadi guys 5 rahasia cara editing di premiere pro buat kalian yang suka dengan video ini silahkan kalian like kalian share kalian subscribe jangan lupa juga tonton video-video gue yang lainnya dan nantikan terus video gue selanjutnya hanya ada di tonilku suara tutorial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jika kalian perhatikan dari video ini awalnya ada audio yang terlebih dahulu kita dengar kemudian saat berbicara audionya mengecil sehingga tidak mengganggu suara pada saat berbicara setelah selesai berbicara audionya kembali membesar lagi mari kita bedakan dengan video yang satu ini oke itu tadi guys 5 rahasia cara editing premiere pro buat kalian yang suka dengan video bisa datang kalian like kalian share kalian subscribe jangan lupa juga tonton video-video gue yang lainnya dan nanti kita terus video gue selanjutnya ada di tonilku suara tutorial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh audio audionya belum kita edit jadi suara orang ngomong dan back soundnya tabrakan buat kalian yang belum tahu disini akan gue kasih tahu caranya edit audionya pertama kita tarik garis audionya ke bawah kita besarkan kita tentukan posisi awal audio yang akan kita kecilkan suaranya kira-kira disini klik audionya lalu kita ke efek kontrol pada volume kita akan memainkan level klik bulatan ini di audio pada timeline sekarang sudah ada bulatan kecilnya kita akan buat satu lagi di sampingnya maju satu atau dua frame kita klik lagi bulatan yang ada di level sudah ada dua selanjutnya kita tentukan lagi di posisi yang bicaranya sudah selesai kira-kira disini klik lagi bulatan di level maju satu atau dua frame buat dua bulatan kecil pada audio nah sekarang sudah ada empat bulatan kecil kita turunkan audionya dengan menurunkan bulatan kecil ini kita atur-atur aja yang penting audionya mengecil sudah jadi sekarang kita apply oke itu tadi guys 5 rahasia cara editing di Premiere Pro buat kalian yang suka dengan video ini silahkan kalian like kalian share kalian subscribe jangan lupa juga tonton video-video gue yang lainnya dan nantikan terus video gue selanjutnya hanya ada di Tonirku Suara Tutorial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke gampang kan nah itu tadi guys 5 rahasia cara editing di Premiere Pro untuk video selanjutnya yaitu minggu depan kita akan membahas bagaimana cara membuat area timeline kita menjadi lebar bisa memuat file bertumpuk-tumpuk sekalipun ya baik file video ataupun audionya kenapa kita akan bahas soal timeline ini karena kita kadang merasa kesulitan saat kita akan memasukkan banyak file ya ke timeline tapi timlinenya sempit ya terbatas dan sangat menyulitkan untuk itu buat kalian yang belum subscribe segera subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar video tentang timeline untuk minggu depan ini bisa kalian ikuti tutorialnya sayang kalau kalian lewatkan apalagi ilmunya kalian lewatkan juga nah oke sekian dulu terima kasih banyak sampai jumpa lagi di minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati